Waktu selalu kita anggap sebagai sesuatu yang berjalan lurus dari masa lalu menuju masa depan. Namun ketika para ilmuwan mencoba memahami asal-usulnya, muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah waktu benar-benar ada? Atau hanya efek samping dari cara alam semesta berubah? Dalam fisika relatifitas, waktu tidak bersifat mutlak. Ia dapat melambat di dekat medan gravitasi yang kuat dan dapat berubah ketika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya. Bagi Einstein, waktu hanyalah satu dimensi dalam ruang waktu, bukan entitas terpisah yang berdiri sendiri. Lalu, di dunia mekanika kuantum, beberapa teori modern mengisyaratkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Waktu mungkin bukan fondasi realitas. Ia bisa saja emergent, muncul dari hubungan antar partikel, dari pola informasi, dari perubahan keadaan sistem. Artinya, waktu mungkin bukan bagian dasar alam semesta, melainkan sensasi yang muncul karena otak kita selalu mencari urutan dan sebab akibat. Jika begitu, apa sebenarnya sekarang? Apa itu masa depan? Apakah kita sungguh bergerak maju? Atau hanya menafsirkan perubahan sebagai aliran waktu? Pada akhirnya, mungkin waktu bukanlah jam yang berdetak, melainkan cara alam semesta menceritakan dirinya sendiri. Dan kita, manusia, hanyalah pengamat yang mencoba memahami narasi itu.